Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Said Jola Arni aku ingin cerita sedikit tentang Kalimantan Selatan guys Mungkin kalian udah tau beritanya banyak di TV, banyak di sosial media Banyak banget beritanya memberitakan bahwasannya di Kalimantan Selatan itu terjadi banjir Banjir yang sangat-sangat besar Ini pertama kali dalam sejarah tidak pernah banjir sebesar ini guys Mungkin kalian mendengar kabarnya Di TV, di sosial media, di Youtube, di Instagram, di Twitter Bahkan di semua berita-berita memberitakan banjir di Kalimantan Selatan Banyak saudara-saudara kita yang terdampak banjir Makanya banyak banget teman-teman di sosial media, di Youtube, bahkan juga di TV Dan juga banyak para instansi bahkan perusahaan ingin mendonasi saudara-saudara kita yang terdampak banjir Nah makanya itu kemarin banyak banget artis-artis yang datang Seperti Mbak Imwong juga datang kemarin terus ada penyanyi, siapa itu namanya saya lupa Dan juga ada selebgram-selebgram Dan bahkan Bapak Presiden Jokowi juga menteri datang ke Kalimantan Selatan untuk meninjau banjir Yang memang sangat-sangat parah di tahun ini guys Aku juga ingin minta doanya kepada teman-teman semuanya Semoga banjir di Kalimantan Selatan ini yang terakhir kali Dan ini yang sangat banyak memakan korban Dan semoga para korban juga cepat pulih pasca banjir Karena memang kemarin waktu aku ke Barabai Banyak banget saudara-saudara kita Yang rumahnya hancur Bahkan sisa puing-puing rumah aja yang tersisa gitu loh Bahkan juga mereka hanya bisa tinggal di bawah naungan terpal Maka dari itu aku ingin cerita sedikit Tentang pengalaman kemarin waktu berbagi Karena memang banyak banget saudara-saudara kita yang membutuhkan Dari pagi sampai dengan malam Dan itu pun tidak cukup banyak banget saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan Selain dari segi makanan Mereka juga membutuhkan dari segi pakaian Bahkan untuk tempat tinggal guys Dan kemarin aku pergi ke Barabai Yang terdampak banjir yang sangat parah itu adalah di atas pegunungan Makanya kemarin itu aku jalan Bahkan ada jalan-jalan yang memang tidak bisa tembus Pakai mobil terpaksa jalan kaki Cuacanya lumayan panas Lumayan hangat Lembab Kayak gitu guys Terus ketika aku pulang Ternyata di Banjarmasin kota itu Airnya itu lama banget turunnya Dia itu kayak Tersumbat kayak gitu guys Ya namanya perkotaan mungkin ya Untuk drenasinya itu udah Gak mampu lagi untuk menampung air sebanyak itu Dan setelah kami selesai dengan aktivitas itu Baru kerasa banget Ternyata kulit aku belang Ini udah mendingan sih Kalau kemarin itu belang banget Sumpah belang banget Ini siku Terus juga Pergelangan tangan ini Kemarin sempat pakai jaket Terus ininya yang hitam Terus juga gak pakai jaket Pakai tangan pendek Seluruhnya itu belang banget guys Bahkan nih Di leher aku belang banget Terus juga leher udah gak rata lagi nih Warnanya tonenya itu udah gak rata lagi Sempet nyoba berbagai macam lotion juga Namun hasilnya Tidak begitu signifikan Terus kemarin Istri aku nyaranin Buat nyoba Produk dari Scarlett Aku lihat dong di Instagramnya Terus aku tanya Produk Scarlett itu apa aja sih gitu loh Dan Istri aku nyaranin Buat beli Satu paket full Dan satu paket itu Ternyata dalamnya itu lengkap banget Udah ada body lotionnya Terus ada sour scrub Terus juga ada body scrub Dan waktu kemarin aku beli Itu lengkap dengan boxnya Bener-bener eksklusif Dan juga premium banget Dan juga udah dilengkapi dengan bubble warp Jadi aman banget Aku mau kasih lihat Bagaimana botol Scarlett Yang udah aku pakai Dari kemarin Dari satu minggu yang lalu Aku suka banget Yang wangi romansa nih Yang kayak gini guys Tuh Ini yang varian romansa ya guys Kelihatan kan Dia itu punya botol yang premium banget Yang aku suka dari fitur Scarlett ini Dia itu botolnya keren banget Dia bisa open dan juga bisa Ditutup gitu loh Kalau gini kan Tuh Kalau gini dia open Terus kalau kita mau masukin ke tas Ke koper Saat mau traveling Itu bisa kita putar Tuh Di close Gak bisa lagi dipencet Udah Gak bakalan Gak bakalan tumpah-tumpah pokoknya Tapi kalau kita buka Nah kayak gini Bisa doang dipencet Tuh Untuk body lotion Dia selain romansa ini Juga ada varian yang lain Tuh Seperti Charming Tuh Charming Tuh keliatan kan Ini wangi charming Terus ada yang satu lagi Frey Guys Kelihatan gak? Yang ini frey Kalian bisa lihat Antara tiga ini Bisa bedain Yang frey itu warna kuning Terus yang romansa itu warna pink Dan Yang charming itu warna keunguan Kayak gini guys Dia itu wangi banget Yang romansa ini Wanginya itu kayak ada Bunga-bunganya Dia itu kayak fresh banget Dan dia itu kayak Seger banget Pokoknya kalau sehabis mandi Pake body lotion Yang romansa ini Beneran seger banget Terus yang ini Yang frey ini Dia itu kayak Ada bau-bau wangi Jomalon Aku tuh pernah Pernah nyoba Parfum-parfum Import kayak gitu Wanginya mirip Mirip kayak gini Tapi ini memang Bener-bener enak Bener-bener enak banget Terus yang kalau charming ini Dia itu kayak Mungkin kalian pernah Pernah tau kan Parfum-parfum bakar Kayak gitu Nah wanginya sama Seperti kayak gini Tapi dia itu lebih Lebih nyentuh Wanginya lebih Gimana ya Pokoknya lebih enak gitu loh Gak terlalu mencolok banget Tapi dia wanginya pas Terus di dalam Paketannya itu Juga ada Brightening sour scrub Yang kayak gini guys Ini nih Wangi mango Wanginya mango banget Hmm Enak banget Seger Terus ada juga Ini yang warna ungu Ini wanginya Pomegranate Aku suka banget Ini dua-duanya seger sih Seger kedua-duanya Ini udah aku pake Tuh Keliatan kan Dia emang ada scrubnya Tapi scrubnya ini Gak bikin sakit Scrubnya ini enak banget Dan juga Terasa Kalo kita pake ini Terasa mewah banget Kalo kita mandi Berasa Mandi-mandi di hotel Gitu loh Apalagi yang ini Wanginya itu Sampai Kayak Pake parfum Gitu loh Setelah mandi itu Kayak pake parfum Keluar Keluar kamar mandi itu Kayak Wah Wanginya semerbak Sampai ke tetangga Beda banget Sama sabun-sabun biasa Kalo sabun biasa itu Bikin keset Bikin kering Kalo ini enggak Kalo ini bikin lembut Dan juga Bikin mewah pokoknya Terus Ada satu yang aku suka Sebelum mandi Aku pake Body scrub ini guys Ini aku pake Dua kali seminggu ya guys Karena ini Scrub Jadi enggak Perlu rutin banget Dan body scrub ini Juga wangi Romansa Ini aku suka banget Kalo wangi-wangi romansa Ini kayak Mewah gitu loh Bawaannya kayak Bunga-bunga Berbunga-bunga Oke aku akan Coba langsung Ke tangan Tuh Ini tangan aku Kita akan aplikasikan Ke tangan Tuh Dia itu Teksturnya Memang ada scrubnya Tapi dia enggak Enggak terlalu scrub banget Kalo kalian Udah di scrub kayak gini Udah Langsung dibilas Oke aku akan langsung bilas Dan ini udah Aku bilas Semuanya Tuh Udah Wangi Hmm Wangi banget Terus udah keliatan Banget tuh guys Kulit aku udah jadi Lebih mulus Setelah pake Body scrub ini Dari Scarlet Bener-bener Bikin aku puas banget Terus setelah aku pake Body scrub Biasanya aku pake Sour gel Langsung mandi Kayak gitu guys Nah aku biasanya pake Sour gel itu yang Sukanya itu yang Pomegranate Kayak ada buliran Atau butiran-butiran Scrubnya Tapi dia lembut banget Tuh Dan wanginya Wangi banget dong Oke kita akan langsung Aku akan coba langsung Aplikasikan ke tangan Tetap di tangan sebelah Karena ini ya guys Aku mau bilas dulu Oke udah aku bilas Tadi di kamar mandi Ini Beneran Hmm Tambah wangi Setelah udah pake Body scrub Terus kita pake Sour scrub Udah selesai mandi dong Nah terus kita pake Body lotionnya Aku mau pake Yang Freshy Seperti yang aku katakan tadi Ini tuh lembut banget Ini tuh bener-bener Berasa Mewah Tuh Langsung keluar Sedikit aja guys Hmm Hmm Wanginya Beneran Freshy Aduh Aku suka banget Aku tuh jatuh cinta banget Sama produk-produk Scarlett Emang sih bener-bener premium banget Sebenernya harganya Terjangkau gitu loh Kalau aku beli kemarin yang paketen tuh Kalau gak salah 300 ribu Tapi kalau beli yang satuan Itu bisa 75 ribu Baru dipake kayak gini aja Udah keliatan banget hasilnya Dia tuh lebih ke Nyamain warna kulit gitu loh Tuh Jadi sehingga warna kulit itu Rata Jadi Scarlett ini guys Dia tuh Mengandung bahan-bahan Yang memang bener-bener Buat bisa mencerahkan kulit Seperti ini Dia tuh ada glotation Dan juga ada vitamin E nya Dia ini Bisa mencerahkan Melembabkan Dan juga menutrisi kulit kalian Karena memang Kalau kita beraktivitas Di luar ruangan Di luar rumah Yang panas-panasan Debu Polosi Itu perlu banget Nutrisi buat kulit Yang aku rasain Setelah satu minggu Pemakaian Scarlett ini Memang bener-bener mencerahkan Dia tuh bukan Bukan sekedar memutihkan Kayak kertas itu Bukan Dia tuh Lebih mencerahkan Terus warna kulit kita itu Lebih natural Dan juga warna kita itu Merata Gak lagi belang-belang Kayak zebra cross Gak Oke itu dulu guys Cerita tentang aku Bagaimana kemarin Memang di Kalimantan Selatan itu Terdampak banjir Jangan begitu parah Buat teman-teman Aku juga Saya Jola Asal dari Kalimantan Selatan Juga minta doanya Bagi seluruh masyarakat Di Indonesia Semoga Indonesia Semakin maju Dan juga Terhindar dari bencana Bencana apapun Oke ya kalian Suka dalam video ini Silahkan like Jika kalian tidak suka Silahkan dislike Dan juga jangan lupa komen Dan subscribe Channelnya Saya Jola Tunggu video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya